Udah ngeluk from home, harus datang ke kantor. Harus berkendara untuk sampai ke kantor. Tapi, kalian sudah tahu belum protokol yang wajib dipatuhi nih untuk berkendara selama pandemi? Kalau belum tahu, berikut adalah tips aman untuk berkendara selama pandemi. Sebelumnya, jangan lupa simprat disinfektan dulu ya. Yang pertama, pakai masker. Walaupun kamu berkendara cuma sendiri, tapi harus tetap memakai masker ya. Yang kedua, ikuti rambu lalu lintas. Saat masa normal aja, kita nggak boleh melanggar rambu lalu lintas. Sama halnya nih dengan saat masa pandemi. Kita tetap nggak boleh ya untuk melanggar rambu lalu lintas. Ketiga, gunakan tong-tol. Jika harus masuk tol, usahakan gunakan tong-tol ya. Jangan pakai tangan kalian sendiri. Yang keempat, update informasi. Kalian harus cari tahu dulu ya mengenai rambu lintas di Jakarta. Misalnya kayak ganjir genap di Jakarta saat ini belum dimulai ya, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dengan begini, kalian jadi tahu kan cara berkendara dengan aman di masa pandemi. Tetap patah di protokol kesehatan ya. See you! Sub indo by broth3rmax